Dalam beberapa pekan terakhir, 11 kabupaten kota dalam Provinsi Jambi terus dilanda hujan dengan curah yang cukup tinggi. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Jambi memprediksi, kondisi cuaca dalam 3 hari ke depan juga masih berpotensi hujan lebat, disertai petir dan angin kencang, khususnya pada sore dan malam hari. Perakhirawan BMKG Jambi Taufik mengatakan, secara kasat mata, masyarakat dapat mewaspadai hadirnya awan hitam. Awan tersebut menjadi potensi besar terjadinya hujan di suatu wilayah yang disertai dengan angin dan petir. Namun dari catatan BMKG, cuaca yang terjadi beberapa hari ke depan merupakan sisa uap air di udara dari musim peralihan. Agar mewaspadai awan-awan hitam, itu sering terjadinya hujan lembat yang disertai petir dan angin kencang awan-awan hitam. Itu kita prediksi awan hitam itu akan terjadi pada 3 hari ke depan ini bang ya? Ya, 3 hari ke depan. Azam Asbi Jambi TV 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 Terima kasih.